Ini adalah salah satu kesaksian warga di media sosial X yang mengaku data pribadinya berupa Nik dicatut untuk mendukung calon independen Pilkade Jakarta. Belakangan diketahui warga yang bersaksi itu adalah mantan pekewai KPK, Aulia Postiera. Diketahui calon independen yang berniat maju Pilgub Jakarta adalah pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Soal data pribadinya yang dicatut, Aulia Postiera berencana membuat laporan polisi. Ternyata namanya juga Nik saya, data pribadi saya, itu juga digunakan sebagai salah seorang pendukung bakal calon gubernur DKI Jakarta yaitu pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana Abdaya. Nah makanya karena saya merasa sangat dirugikan dengan kejadian ini, saya nge-tweet juga, saya juga memposting di akun X saya bahwa hal ini merupakan pelanggaran, yaitu pencurian data pribadi dan penyalanggunaan data pribadi milik saya. Sebelumnya hal yang sama juga diungkap mantan gubernur Jakarta Anies Basudan. Cuitan Anies di akun X miliknya menyebut, KTP anak, adik, dan anggota timnya dicatut untuk pasangan Pilgub Jakarta jalur independen. Mantan gubernur Jakarta lainnya Basuki Cahaya Purnama atau AHOK juga curiga dengan apa yang dilakukan calon independen Pilkada Jakarta, Dharma Kun. Kalau peraturannya diberoboh permuda, saya kira melalui ini ada indikasi, ada unsur mau menciptakan ada calon independen. Apalagi ternyata teman-teman saya orang kaya raya juga ada namanya. Ternyata ada masalah ini. Dharma pun angkat bicara. Ia mengklaim tak terlibat langsung dalam pengumpulan KTP warga Jakarta sebagai syarat maju Pilkada. Menurutnya, data pendukung yang dikumpulkan oleh para relawan sudah diperiksa KPU. Dalam mengumpulkan data itu, tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung. Data pendukung inilah yang kemudian diperiksa oleh KPU. Itu sebabnya, buat yang memang bukan pendukung kami, akan tersaring dengan sendiri. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu DKI Jakarta bergerak cepat dengan membuat posko pengaduan. Sejauh ini, Bawaslu telah menerima ratusan laporan pengaduan. Punya tugas kepada masyarakat yang merasa dicatot ramanya silakan mengagul atau melakukan kepaduan bahwa seluruh Provinsi DKI Jakarta. Nanti kami akan tidak lanjutkan. Pada Senin 19 Agustus ini, KPU dijadwalkan akan menggelar rapat pleno membahas status kelolosan Dharmakun sebagai calon independen Pilkara Jakarta. Kalau sudah ada laporan ada pencatutan KTP, bagaimana kelanjutan calon independen Pilkara Jakarta? Lalu bagaimana juga data warga Jakarta ini bisa digunakan untuk mendukung calon tertentu? Kita ulas bersama Komisioner Badan Penguas Pemilu DKI Jakarta, Beni Sabdo, lalu ada juga tim sukses Dharmakun, Iksan Tualeka, dan anggota Dewan Pembina Perlundam, Titi Anggraini. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Beni. Selamat pagi, ya. Selamat pagi, Mbak Titi dan Mas Seradi. Selamat pagi. Saya langsung ke Pak Beni. Sudah ada berapa laporan, Pak Beni, terkait dugaan pencatutan nama warga Jakarta yang katanya didukung atau mendukung salah satu pasangan calon independen ini? Sejak tadi malam kami sudah melakukan pengecekan ya, penginputan kembali. Per data per tadi malam itu sudah ada sekitar 234 pengaduan kepada bawah seluruh provinsi DKI Jakarta. Kami sudah membuka pusko ini sebenarnya sejak hari Sabtu kemarin. Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga sampai tingkat kecamatan. Jadi data ini terus bergerak dan kami sedang melakukan identifikasi sekaligus inventarisasi terhadap data-data yang masuk. Kami juga, bawah seluruh provinsi DKI Jakarta, sudah melakukan penyelidikan juga terhadap persoalan ini ya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini adalah pusat aktivitas penegakan tidak pidana pemilihan. Terdiri dari bawah seluruh provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Oke. Nah, kami sedang berproses mendalami seluruh data, fakta yang masuk kepada kami, dan juga kami analisa apakah ada dugaan pelanggarannya. Tentu yang sekarang kami sedang concern di Sentra Gakumdu ini adalah tentang Dugaan Tindak Pidana Pemilihannya. Karena Dugaan Tindak Pidana Pemilihan ini bisa, apa namanya, bisa diselesaikan di Sentra Gakumdu. Maka kami sebagai bawah seluruh, sebagai leading sector dalam penegakan. Hukum Tindak Pidana Pemilihan ini kami sudah berkoordinasi ya. Hari ini kami akan terus melakukan kajian dan analisa, sekaligus kami juga mengundang kepada seluruh pihak-pihak yang merasa namanya dicatut, silakan melaporkan atau mengadukan kepada kami. Kami akan bekerja secara profesional dan juga tidak pilih, tebang pilih. Artinya apa? Semua akan sama di mata hukum. Kalau memang ditemukan dugaan pelanggaran pidana, pemilihan, ataupun pidana umum, ataupun pidana khusus, kami juga akan bertindak tegas sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Artinya baik itu sebagai, ini kan kalau ngomong tidak pidana pemilihan ini kan bisa menjerat setiap orang. Nah, maka kami juga akan melakukan pendalaman ini kepada siapa saja. Artinya bukan hanya berhenti pada katakanlah kandidat ataupun penyelenggara pemilu, tapi juga kepada setiap orang yang memang terlibat dalam dugaan pelanggaran khususnya pencatutan KTP ini untuk dukungan syarat minimal sebagai calon wakil gubernur dan gubernur lewat jalur independen ini. Oke, artinya dugaan pencatutan ini itu masuk dalam delik pidana dalam pelanggaran pemilu, Pak Benny? Analisa kami sementara ini bisa masuk juga di dalam delik dugaan tindak pidana pemilihan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan masuk juga di ranah tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus. Oke, baik. Nah, lalu untuk prosesnya sendiri, pertanyaan saya berikutnya. Pada saat memenuhi ajukan semketa lalu lolos dengan perolehan lebih dari 677 ribu KTP dari syarat minimal 618 ribu lebih, Anda melihat prosesnya normal atau ada yang tidak normal? Ya, kami bekerja berdasarkan fakta dan data. Masyarakat sejauh ini memang merasa, ya setidak-tidaknya yang mengadu ke kami itu merasa tidak memberikan dukungan, tetapi dia dicatut namanya, mereka dicatut namanya. Nah, tentu data-data ini sedang kami inventarisasi dan identifikasi. Nah, kami juga akan melakukan pleno pada hari ini ya, dipimpinan untuk mesikapi hal ini yang nanti kami sampaikan kepada KPU. Nah, tentu itu secara institusi, kami juga punya tanggung jawab ya, bahwa kalau proses pelkada ini tidak berjalan dengan baik, bahwa sendiri sebagai leading sector dalam penegakan hukum pemilihan ini, baik itu hukum tindak pidana pemilihannya, hukum administrasi pemilihannya, ataupun yang hukum pelanggaran hukum lainnya. Maka, kami juga tidak bisa menutup mata dan telinga, apalagi kami juga punya kepentingan yang sama saya kira, baik yang sudah digalang oleh masyarakat sipil seperti Mbak Titi dan juga para kandidat ya, timnya Pak Kun dan Pak Darma, kami juga sama posisinya bagaimana menjaga proses pemilu kada di DKI Jakarta ini bisa berjalan dengan demokratis, dengan luber dan jurdil. Jadi kalau ada dugaan pelanggaran penyimpangan ataupun kecurangan, kami pasti akan bersikap tegas, tidak memandang gulu siapapun ini dibalik ini itu ya. Kami juga, artinya kita bekerja secara profesional menegakkan aturan main, supaya proses ini berjalan dengan demokratis dan menegakkan kepastian hukum yang adil. Oke, kalau begitu saya selanjutnya ke Bung Iksan sebagai tim sukses. Memangnya, gimana dulu proses pengumpulan KTP sebagai bentuk dukungan ini Bung Iksan? Ya, jadi sebelumnya kami menyampaikan terima kasih ya kepada masyarakat DKI yang sejauh ini telah memberikan dukungan kepada pasangan Dharma, Pongerkun dan Kunwardana, baik itu dari KTP yang melakukan sedang dukungan. Adapun terjadi polemik belakangan ini tentu saja menjadi konsep kami, tapi kamu menyampaikan bahwa sebelumnya ya, situasi ini sebenarnya sudah kami prediksi sebelumnya. Jadi kami sebenarnya dari tim sudah prediksi bahwa akan ada situasi seperti ini di mana ada masyarakat yang kemudian merasa bahwa mereka dicatut. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sistem pemilu kadat tahun ini yang menyertakan calon dependen ini terlalu, apa namanya, sebenarnya complicated begitu. Pertama kita bisa melihat dari waktu, apa namanya, rentang waktu di mana kita mendaftar lalu kemudian dikasih ruang untuk mengupload data kita di Ceylon. Sebenarnya sangat tidak masuk akal, bayangkan kita harus mengupload lebih dari 600 ribu KTP di rentang waktu yang kurang dari seminggu. Kemudian tidak hanya di situ, tapi ternyata Ceylon juga punya keterbatasan secara sistem di mana hanya bisa 200 ribu per upload. Jadi itu juga menjadi kendala tersendiri. Nah, kami karena tahu bahwa KPU akan melakukan rekapitulasi administrasi atau verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, sementara dukungan yang datang itu secara koradis, kami pada prinsipnya hanya mengumpulkan apa namanya, data atau dukungan yang dikumpulkan oleh lawan di masyarakat. Kemudian itu kita upload. Karena kita yakin akan ada proses verifikasi administrasi yang itu kemudian akan mengoreksi bila mana atau mana kala ada data-data yang kami upload itu ternyata tidak memisahkan. Kemudian kita juga tahu bahwa akan ada verifikasi faktual yang kemudian akan memastikan lagi by name, by address, apakah orang-orang itu yang telah memberikan dukungan baik KTP maupun surat dukungan itu benar atau tidak. Jadi sebenarnya kami karena memang calon independen punya keterbatasan waktu pada satu sisi, sementara di sisi lain kita juga harus segera mengumpulkan jumlah dukungan yang selaras dengan kuota yang telah ditentukan oleh KPU. Makanya semua relawan yang mengumpulkan secara koradis itu kita upload ke Silon dan kita berharap bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPU itu akan berjalan dengan baik dan kemudian akan mengoreksi dengan sendirinya data-data yang telah kami upload itu. Oke, saya akan masuk lebih detail terhadap proses penggalangan dukungan ini. Apakah prosesnya itu door-to-door atau dikoordinir oleh salah satu tim begitu yang ada di beberapa kelurahan atau mungkin lebih spesifik lagi di beberapa RW begitu? Bagaimana prosesnya secara mendetailnya? Iya, jadi memang kandidat kita ini itu menjangkau pendukungnya itu dengan berbagai cara ya. Pertama, memang banyak sekali yang mendukung ini itu mengenal kandidat lewat media sosial. Kemudian mereka ada yang mendaftar untuk menjadi tim sukses atau relawan. Ada juga yang kemudian kita galang lewat media sosial. Jadi memang karena memang yang mendaftar itu sekolah, kami juga tidak melakukan verifikasi secara detail secara internal. Karena kami lihat atau kami ketahui bahwa KPU akan punya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual di internal KPU. Dan mereka punya sistem untuk itu, mereka punya pemberdaya untuk melakukan itu. Dan kami mengupload itu dengan harapan semua itu kemudian akan diverifikasi dan bila ada yang tidak memenuhi syarat tentu akan kemudian dipinggirkan dan yang memenuhi syarat akan kemudian diakumulasi menjadi dukungan yang menjadi syarat untuk pasangan kami bisa berkontestasi di KDA DKI. Artinya Anda mengakui tadi, kalau saya simak, hal seperti ini sudah terprediksi sebelumnya dan menurut Anda yang salah adalah waktu yang mepet sehingga ia mahluk dimaklumi begitu kira-kira jika memang ada beberapa relawan ataupun tim yang akhirnya secara cepat mengumpulkan secara masif begitu beberapa KTP atau identitas warga yang dianggap mendukung. Begitu kira-kira, Pengisar? Begini, jika waktu yang diberikan kepada kami itu cukup lalu kemudian misalnya kami juga diberikan tingkat waktu yang memadai juga untuk melakukan verifikasi secara internal kami kira ini akan terkoreksi oleh kami dalam tim sebelum kami upload ke SILON tapi pada faktanya kami hanya punya waktu yang sangat terbatas sementara kami harus bekerjaan dengan waktu untuk mengumpulkan jumlah KTP yang sesuai dengan minimal yang harus kita kumpulkan dan kami tahu bahwa ini akan di verifikasi karena akan di verifikasi maka tentu saja kami biarkan KPU yang akan di verifikasi artinya kalau kemudian ada polemik yang terjadi berarti pertama ada persoalan di dalam konteks sistem kemudian kita juga melihat bagaimana atau kita semua tentu juga harus mengavaluasi bagaimana verifikasi itu dilakukan oleh KPU karena KPU punya budget, punya anggaran untuk itu, punya sumber daya untuk melakukan itu dan punya waktu untuk melakukan verifikasi itu saya ambil contoh misalnya kalau seandainya yang di komplain sekarang itu adalah data atau informasi atau dokumen yang kami sampaikan itu sebelum verifikasi administrasi saya kira ini tidak bisa menjadi satu ukuran atau kemudian yang diprotes itu adalah data yang kami masukkan sebelum verifikasi faktual misalnya nah kalau kemudian itu sudah melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual itu domainnya ada di KPU kami kira KPU yang bisa menjawab bila mana atau ditemukan ada misalkan individu yang merasa nama mereka atau data mereka dicatut oleh tim pendukung kami baik, Mbak Titi, dalam hal ini di mana disputnya? apa yang perlu dicermati dari kasus bobolnya identitas warga ini? ya, Mas Radi, ini bukan hanya soal KTP kalau dukungan untuk calon persorangan kalau kita ingat proses yang dilalui oleh AHOK tahun 2017 mereka ada di mal-mal begitu ya karena surat pernyataan juga harus disertakan pernyataan itu bisa individu bisa kemudian dikumulasi dalam bentuk formulir yang berisi kumpulan dukungan dan harus ada tanda tangan nah pertanyaannya kalau syarat dukungan memerlukan identitas dan validasi berupa tanda tangan berarti kan bukan hanya berhenti di penggunaan KTP elektronik untuk kepentingan syarat dukungan nah ini kita bicara semua kasus nih oleh karena itu makanya ketika ada jalur persorangan sejak awal dari hulu bukan hanya soal administrasi tapi juga integritas data yang digunakan itu harus dipastikan semua walaupun KPU melakukan penyaringan berupa verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tapi di undang-undang pilkada itu tegas disebutkan pemberian keterangan yang tidak benar atau penggunaan dokumen palsu itu adalah pidana jadi bagaimanapun tanggung jawab penyaringan itu harus ada juga pada tim pasangan calon saya pendukung persorangan karena bagaimanapun menurut saya persyaratan 6,5-10% itu tidak masuk akal tapi integritas dukungan dan data itu juga kita harus jaga karena ketika dia mampu mengumpulkan identitas kependudukan warga lalu disertai formulir dukungan berarti dia tidak berhenti hanya pada KTP tapi misalnya bagaimana pembuktikan tanda tangan itu dipertanggung jawabkan karena pemalsuan tanda tangan itu juga tindak pidana loh bukan sekedar penggunaan identitasnya nah jadi dalam hal ini karena kan publik ini hanya bisa mengecek secara parsial jadi hanya bisa mengecek apakah nick mereka digunakan atau tidak tetapi kita sebagai publik tidak bisa memvalidasi keseluruhan dukungan yang dinyatakan oleh KPU sudah memenuhi syarat sekarang misalnya KPU kan menyatakan nanti yang tidak memenuhi syarat itu akan dikurangi walaupun tidak sesederhana itu tadi Pak Beni sudah menyebutkan ada aspek tindak pidana pilkada ada aspek tindak pidana umum baik itu berupa pelanggaran dugaan pelanggaran undang-undang administrasi kependudukan undang-undang pelindungan data pribadi atau kalau itu misalnya diambil dari media sosial atau media digital dugaan pelanggaran undang-undang ITE nah hal ini makanya tidak boleh berhenti hanya pada lingkup pilkada tetapi kita harus menyelesaikan persoalan besar bangsa ini apa itu keamanan data penyalahgunaan data supaya aktornya itu betul-betul bisa dibuka sampai ke dasarnya begitu karena ini tidak boleh kemudian menjadi praktik berulang karena Mas Radi praktik seperti ini bukan hanya di pilkada Jakarta jadi pilkada dari sejak ada calon persoarangan cara-cara mengumpulkan dukungan dengan misalnya mengambil pool data atau identitas dari pihak-pihak yang mengelola data itu sudah dilakukan walaupun waktu itu manual misalnya melalui kooperasi simpan pinjam itu kan ada KTP yang ditinggalkan nah itu dimanfaatkan tapi saya kira saya ingin mengajak kepada semua warga karena ini ada isu yang lebih besar keamanan dan perlindungan data pribadi pertama KPU jangan drop datanya serta-merta tanpa konfirmasi kepada orang yang melakukan keberatan jadi ada beberapa teman yang melapor ke bawah selu soal datanya digunakan tapi tiba-tiba datanya di drop atau hilang begitu saja tanpa dia tahu prosesnya seperti apa harusnya kan prosesnya ada prosedurnya ketika dia digunakan lalu kemudian datanya hilang dari portal publikasi tracking tindak lanjut itu harus juga akuntabel diketahui oleh publik jadi jangan sampai hanya karena ada keberatan lalu viral cara tindak lanjutnya hanya dengan menghilangkan begitu saja sebab kita harus telusuri dalam konteks yang lebih apa namanya holistik ini saya yakin Bang Ihsan ini kan orang yang sangat peduli dengan keamanan dan perlindungan data begitu jadi dalam hal ini saya kira bahwa selu kita apresiasi KPU juga kita apresiasi karena membuka data kalau bukan karena datanya dibuka kita tidak tahu nih kita hanya bicara sesuatu yang ruang gelap tapi datanya jangan langsung dibersihkan begitu saja tanpa proses yang akuntabel tetap harus ditampilkan supaya proses apakah audit ataukah investigasi terhadap sistem itu betul-betul bisa menampilkan proses yang bertanggung jawab dan mampu dipercaya oleh publik begitu nah untuk Pak Beni dan kawan-kawan saya kira poskonya tetap harus dilanjutkan dan juga proses penanganan ini tetap harus dilakukan secara terbuka ya dan akuntabel kepada publik karena kita paham waktunya tidak panjang Pak Beni dan kawan-kawan dari sisi penanganan perlanggaran hanya punya 3 plus 2 hari dan itu pun hari kalender jadi dalam beberapa hari kita juga akan tahu seperti apa tindak lanjut dari Pak Beni dan kawan-kawan di bawah selu Jakarta Mas Radi ya dan ini bukan jumlah yang sedikit dan saya setuju tadi dengan Mbak Titi bahwa ini isu besarnya bukan hanya soal dukungan di Pilkada Jakarta tapi juga ada dikhawatirkan ada penyelahgunaan data pribadi kalau saya simak gitu ya beberapa apa curhatan gitu atau keluhan warga di media sosial katanya takut untuk dicatut malah buat pinjol gitu ini yang bahaya sebenarnya tapi yang ingin saya tanyakan juga soal regulasi Mbak Titi kalau ternyata yang melapor ini sedikit katakanlah kan sekarang dukungannya ada 677.468 sedangkan syarat yang ditetapkan oleh KPU itu 618.968 dukungan nah tadi Pak Beni di bawah selu katanya sudah menerima laporan sekitar 200an kalau dari masyarakat sipil ada juga yang mengklaim 300an katanya laporan yang diduga mencatut ini kan jumlahnya sebenarnya masih bisa memenuhi pun dikurangi beberapa puluh ribu pun jumlahnya masih bisa terpenuhi nah kalau memang ini terbukti dari jumlah yang tadi diduga mencatut taruhlah ada ribuan begitu ya dan terbukti ini adalah melupakan pelanggaran apakah pencalonannya dibatalkan atau bisa masih tetap jalan karena memang dukungannya tetap bisa terpenuhi tapi jangan dijawab dulu Mbak Titi akan kita tanyakan setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi tetaplah bersama kami ya kembali di Sapa Indonesia Pagi tadi sebelum jeda saya sempat tanyakan ke Mbak Titi Anggera ini dari Perludem begitu bahwa kalau ternyata yang melapor sedikit katakanlah ribuan begitu ya tapi syaratnya tetap memenuhi namun di sisi lain terbukti juga ada tindak pelanggaran begitu apakah pencalonan Dharma Kun ini sebagai calon persorangan masih tetap bisa jalan atau justru bisa gugur karena adanya pelanggaran ini Mbak Titi ya sedikit banyak bergantung pada apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan dari bawah slu jadi kan persoalan ini tidak bisa didekati hanya karena misalnya pernyataan waktu untuk menyampaikan tanggapan masyarakat sudah selesai karena kalau pendekatannya seperti itu masyarakat kita tidak semua paham bahwa ada tengkat-tengkat waktu untuk menyampaikan masukan dan tidak semua tahu bahwa mereka bisa mengecek NIK mereka terdaftar sebagai dukungan atau tidak nah di dalam proses pilkada itu yang paling fundamental itu adalah keterpenuhan persyaratan pencalonan selain persyaratan calon kalau justru persoorangan kan syaratnya adalah dukungan sekarang ketika misalnya Bawaslu menyatakan sudah ada ratusan yang melapor lalu teman-teman PBHI juga menyampaikan ratusan juga yang melapor kepada saya terus terang padahal saya bukan siapa-siapa ya yang bercerita itu dari teman SMA anak-anaknya mereka lalu mahasiswa dan teman-teman media itu ada 50 orangan lebih yang menyebutkan bahwa mereka digunakan untuk syarat dukungan nah jadi disini ada persoalan yang sangat besar terkait asas pilkada yang fundamental yaitu asas jujur dan adil nah oleh karena itu kalau misalnya pendekatannya seperti selama ini administratif ya dikurangi saja dukungannya dia tidak akan menyelesaikan persoalan secara mendasar karena dia menimbulkan pertanyaan berikutnya Mas Radi apakah yang dinyatakan memenuhi syarat itu betul-betul sudah dilakukan verifikasi faktual dan betul-betul bukan bagian dari data yang bermasalah karena 668 ribu lebih itu itu syarat dukungan yang sebenarnya secara administratif tidak masuk akal makanya dalam calon persoarangan gubernur yang pernah ada dan pernah menang itu hanya di Aceh karena Aceh itu persyaratannya hanya 3% dari jumlah penduduk makanya di Indonesia sejak syaratnya 6,5-10% calon persoarangan di Jakarta itu tidak pernah ada lagi sejak 2015 karena syaratnya sangat besar dan bisa dikatakan hampir tidak mungkin begitu yang kedua menurut saya demi integritas pilkada ini yang bisa dibatalkan itu kalau kemudian dia terbukti si calon menjadi bagian dari pelaku atau kemudian ini kan masih dugaan menjadi bagian proses pencatutan ini karena itu merupakan tindak pidana jadi tindak pidananya ada dua tindak pidana pilkada dan tindak pidana umum yang saya cek ancaman hukumannya itu bisa melampaui 5 tahun jadi kalau dia kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan dan dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun serta inkrah putusannya maka pencalonannya menjadi batal tetapi kalau Bawaslu menemukan terjadi pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif dari sisi administrasi maka Bawaslu itu bisa merekomendasikan bahwa yang pertama paling dekat adalah penundaan misalnya penetapan yang bersangkutan memenuhi syarat atau yang kedua kalau memang terstruktur sistematis dan masif bahkan bukan tidak mungkin karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan menjadi pencalonannya bisa direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan atau dibatalkan tetapi kalau kita belajar konteks pengadilan misalnya mahkamah konstitusi mahkamah konstitusi itu tidak pernah mentolerir keterpenuhan persyaratan pencalonan contoh ketika keterwakilan perempuan tidak terpenuhi walaupun lolos di KPU dan Bawaslu kan diperintahkan pemungutan suara ulang hasilnya dibatalkan di DPRD Gorontalo lalu dikotatarakan ketika baru ketahuan atau kemudian didiamkan tidak ditindak lanjuti ternyata tidak memenuhi masa jeda 5 tahun pencalonan mantan terpidana hasil pemilunya juga dibatalkan jadi saya jangan nunggu di ujung nih untuk melindungi calon calonnya Bang Isan ya gak masalah dong datanya kemudian dibuka kepada publik lalu kemudian betul-betul misalnya divalidasi bahwa memang kami sudah memenuhi segala persyaratan dan tidak kemudian kita berlanjut dengan spekulasi bahwa misalnya ada pencatutan dan keraguan pada integritas data yang digunakan pada akhirnya semua menjadi terdampak nih semua akhirnya menjadi korban atas proses yang kalau kemudian tidak dilakukan dengan komprehensif menyeluruh terbuka dan akuntabel begitu oke ini ada dua situasi yang dilematis di satu sisi Mbak Titi tadi mengatakan bahwa persyaratan ini sepertinya tidak masuk akal dengan waktu yang sempit dan jumlah dukungan yang besar harus menggalang secepat itu juga sedikit tidak masuk akal tapi di sisi lain juga harus ada kepatuhan dari pasangan calon terutama yang independen untuk memenuhi syarat dukungan itu nah saya kebawah seluruh kembali kalau begitu untuk memoderasi rekomendasi kepada KPU tadi Mbak Titi mengatakan juga sempat menyinggung calon ini pasangan calon ini tetap harus dilindungi meskipun jika memang ada tindak-tindak pelanggaran harus juga ditindak bagaimana rekomendasi yang paling moderat kira-kira untuk diberikan ke KPU jika nanti sudah selesai tahap penyelidikan soal dugaan pencatutan nama ini Pak Benny ya baik Mas kami tetap akan membuka posko pengaduan kami juga akan bersama rakyat DKI Jakarta untuk terus mengawasi tahapan pemilu kada ini dan kami sebenarnya mengapresiasi yang tinggi juga kepada masyarakat yang sudah berani memberikan aduan dan kami juga secara kelembagaan karena ini ada dugaan tindak pidana pemilihan juga tim Sentra Gakumdu per hari kemarin hari minggu ya itu juga sudah stand by di kantor kami selantiasa mengundang dan mengajak seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk berani melaporkan untuk apa? kita untuk menjaga segala proses apa namanya pemilu kada ini berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku dan pendekatan kami tentu tidak hanya sekedar kuantitatif itu ya kuantitatif dalam arti soal syarat dukungan dan seterusnya meskipun secara kewenangan itu pihak KPU lah yang punya kewenangan ya dalam hal ini ya kalau saya membuat misalkan contoh ekstrim katakanlah kami tidak merekomendasikan pun atau istilahnya untuk menunda ya atau jangan dulu ditetapkan tapi kalau KPU-nya sudah punya apa namanya ketetapan kami juga tidak bisa berbuat apa-apa kan itu maka kami bersama rakyat terus mengawasi ini kalau misalkan ada proses yang tidak beres kami siap menidaklanjuti ya dan kami pastikan kami akan menegakkan aturan ini secara tegas artinya apa siapapun yang terlibat akan sama di mata hukum ya biar nanti rakyat juga akan menilai siapa kira-kira yang dalam proses ini terlibat dan juga artinya ada aktor-aktor intelektual dibalik ini ya kami kan berusaha untuk mengungkap ini dan juga dalam proses penanganan perkara kami kan punya durasi pendek sekali ya maka kami sangat berharap seluruh rakyat DKI Jakarta mari kita bersama-sama mengusut tuntas perkara ini supaya ada kepastian hukum ya ini yang penting dan kepastian hukum ini kami pastikan ini kepastian hukum yang adil artinya ini tidak hanya kita menyasar kepada pihak-pihak tertentu tapi kita secara apa namanya komprehensif tadi Mbak Titi sampaikan ya supaya perkara ini juga terang-benerang siapa sih aktornya ya kan ada yang tidak beres dimana nah ini yang perlu kita istilahnya kita sama-sama gali sama-sama kita ungkap sama-sama kita usut supaya pelkada di Jakarta ini bisa berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku siapapun nanti yang jadi 5 tahun ke depan itu adalah benar-benar orang-orang yang punya amanah orang-orang yang punya integritas ya secara etika dan moral juga bisa mempertanggungjawabkan soal legitimasi ini jangan sampai nanti orang-orang yang kepilih ini misalkan ada calon independen katakanlah yang sudah memenuhi syarat dukungan minimal ternyata dalam pemilihan nanti itu hanya dipilih bahkan di bawah syarat dukungan minimal itu kan juga menjadi menjadi pertanyaan ya secara legitimasi ke depan baik ya saya selanjutnya ke Bung Iksan Bung Iksan ini tanpa bermaksud untuk mengancam-mengancam gitu ya tapi ini kan kita bicara soal regulasi dan aturan gitu lah kira-kira saya bacakan berdasarkan pasar 185A Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur wakil-gubernur bupatin wali kota serta juga wakil wali kota dan wakil bupati ini apabila terbukti melakukan pelanggaran manipulasi daftar dukungan bakal calon persorangan terancam penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan serta dikenai denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah Anda sebagai tim sukses menghadapi situasi seperti ini dengan aturan yang sudah saya bacakan tadi tentunya sudah ada plan-plan khusus plan A plan B plan C bahkan mungkin sampai Z jika memang ini terbukti dan delik ini dialamatkan pada calon Dharmakun apa plan selanjutnya dari tim sukses ya tentu kita akan mengikuti setiap proses yang akan berjalan baik itu proses yang sedang berlangsung di KPU hari ini maupun juga yang tadi dikomentari oleh Bawaslu dan juga misalnya ada persoalan-persoalan hukum yang mengilami tapi kita tentu semua sepakat bahwa tadi seperti Bututi juga sampaikan calon independen ini kita sepakati untuk bisa ada dan berkontestasi karena kita ingin memberikan ruang kepada masyarakat untuk misalnya memberikan apa namanya pilihan politik pada kandidat yang tidak harus melulu didominasi oleh partai politik tapi yang kita sesalkan juga atau kita sayangkan sebenarnya perdebatan ini baru terjadi di ujungnya padahal sebenarnya tadi seperti juga Mbak Tidi sampaikan bahwa kandidasi yang ditutup oleh calon independen ini sebenarnya sesuatu yang yang hampir tidak mungkin kalau kita melihat dari bagaimana apa namanya tengkat waktu yang diberikan kemudian sistem yang digunakan nah sebenarnya kenapa kita selalu harus berdebat di ujung kita kemudian ini tidak di apa namanya tidak diantisipasi sejak awal misalkan ada simulasi jika harus ada hubungan sekian ratus ribu dengan tengkat waktu yang terbatas seperti ini tentu akan ada banyak persoalan-persoalan yang membuka salah satunya situasi yang kita disebutkan hari ini jadi kami mau menyampaikan lagi bahwa andai kata kami dikasih waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi secara internal kami yakin bahwa semua data yang kita upload itu tidak akan terjadi polimer seperti ini di ujung ini jadi cuman karena tengkat waktu yang begitu terbatas sehingga kami harus bekerjaan dengan waktu untuk memungkinkan jumlah hukuman minimal kekuatan yang disaratkan oleh KPU makanya yang kami upload atau yang kami apa namanya sampaikan KPU itu itu yang kemudian kita harapkan bisa dikritikasi oleh KPU itu apa yang perlu kami sampaikan tapi sekali lagi kami tentu saja akan mengikuti setiap proses yang sudah berlangsung dan akan berlangsung bila mana kemudian memang ada pelanggaran hukum dan tentunya itu harus kami hadapi tentu saja itu bagian dari konsekuensi tapi kami tegaskan lagi bahwa tidak ada keinginan dari kami terutama tim pemenangan untuk memanipulasi data siapapun kami sangat bergantung pada relawan yang apa namanya kemudian berafiliasi atau mendaftar ke kami secara sporadis baik itu melalui media sosial baik itu datang ke posko pemenangan yang sudah perlu bentuk di apa namanya berbagai singkatan dan kemudian dari mereka akan menerima data-data yang kami rekapitulasi di internal dan kemudian kami masukkan ke silon jadi sekali lagi tidak ada niat dari kami untuk kemudian memanipulasi data siapapun karena data yang kami sampaikan itu bukan kemudian kami buat sendiri data-data itu yang kami upload itu adalah data yang kami sampaikan dari para lawan kami sebenarnya saya bilang di awal tadi sebelum kita diskusi kami prediksi akan ada ini karena memang data yang kami mimpun begitu banyak bisa dibayangkan dalam waktu yang sangat terbatas kami harus mimpun lebih dari 619 ribu dukungan bagaimana tim harus bergibaku untuk bisa merapikan data-data itu KTP kemudian sebuah perhukungan yang dikumpulkan dari berbagai kalangan itu kami sebenarnya sudah prediksi karena waktu yang sangat terbatas itu nah kami sebenarnya berharap KPU lewat verifikasi faktual dan maaf lewat verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang sudah lakukan itu dan karena KPU juga punya anggaran itu itu bisa mengeliminir apa namanya data-data yang yang sebenarnya misalnya dikumpulkan oleh relaon kami yang diantaranya misalnya di Tenggara mencapit apa namanya data atau informasi dari masyarakat jadi saya kira di titik ini tentu menjadi evaluasi kita bersama karena jika kita masih memakai sistem yang ada atau pola yang berlangsung seperti ini sementara kita memungkinkan akan ada calon independen sampai kapan pun gak akan ada calon independen kontestasi kita bisa melihat mungkin bahwa bisa memberikan keterangan sejauh ini di seluruh Indonesia ada berapa banyak calon independen yang bisa leluh sampai ke tahap pemilihanan saya kira hampir bisa jadi tidak ada kalau kemudian Pak Dharma Pengurukun dan Kunwardana ini kemudian misalnya nanti di anggur misalnya jadi kita akan ada di situasi dimana kita membuka jalur bagai calon independen pada satu tapi kita memberikan kesempatan itu menjadi makin sulit pada sisi lain kita bisa melihat bagaimana arugansi partai politik begitu yang apa namanya yang kita bisa melihat ada calon yang bisa jadi populer kemudian disukai oleh masyarakat tapi kalau kemudian partai politik tidak mengusungnya calon itu tidak akan berkontestasi padahal di sisi lain kita menjadikan calon atau jalan independen agar orang-orang yang tidak punya kaitan dengan partai politik bisa ikut berkontestasi jadi saya kira ini harus menjadikan kita bersama sehingga kita tidak selalu harus berdebat di hulu tapi ini bisa menjadi rekomendasi ke depan nanti agar misalnya kita bisa benchmark ke negara-negara lain contohnya di Amerika misalnya itu sangat dukungan tidak sebanyak kita begitu baik kita ada di situasi saat ini meskipun ada katakanlah dugaan pencatutan nama tapi juga ada ruang kritik juga kepada penyelenggara pemilu yang harus kita alamatkan sepertinya kalau tadi Bung Iksan mengatakan bahwa disayangkan muncul permasalahan ini dan diramaikan begitu di ujung ketika proses penggalangan dukungan tidak ada sepertinya ruang pengawasan ruang kritik yang dibuka oleh penyelenggara pemilu ataupun juga publik sehingga bisa ada tahapan untuk memperbaiki dan juga dialog mungkin juga dengan publik begitu dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini Mbak Titi apa yang bisa Anda sampaikan catatannya terhadap Mas Radit ya silahkan saya mau menyampaikan sebagian saya kasih contoh misalkan data setelah kita masukkan Silon itu tidak kita tidak punya lagi akses untuk bisa memastikan atau bisa mengakses data yang sudah kita kita upload oke baik jadi misalnya dalam proses penguploadan selesai lalu kemudian kita temukan ada data yang tidak sinkron misalnya kita tidak bisa tahu itu dimana atau siapa dan bagaimana kita menguploasinya jadi data Silon itu saja waktunya begitu terbatas dikasih kesempatan untuk mengupload hanya 200 ribu per upload ya kami tangkap kita punya aktif lagi setelah data itu sudah di apa namanya sudah kita upload di Silon ini masih dalam lingkup ruang pengawasan dan ruang kritik yang sepertinya tidak terbuka begitu kepada publik sehingga masalah ini terjadi di ujung bagaimana Anda melihat ini catatan apa untuk penyelenggara pemilu yang bisa Anda sampaikan Mbak Titi ya ini kan memang prosesnya hampir di di ujung ya atau di hilirnya bulunya kita banyak hal bicara proses pencalonan persorangan itu dimulai di bulan Mei ketika hirup pikuk pemilu belum sepenuhnya selesai jadi memang masyarakat itu masih dalam situasi kelelahan politik pasca pemilu sudah masuk lagi pilkada dan bahkan saya yakin tidak banyak yang tahu soal proses calon persorangan ini kalau di daerah saya di Tangerang Selatan tidak ada tetapi di Jakarta saya sebagai pegiat pemilu tahu ada beberapa calon persorangan tapi saya random bertanya secara acak kepada warga Jakarta ketika proses persorangan itu tidak banyak yang tahu berarti kita punya persoalan sosialisasi ini Mas Radia jangan salahkan masyarakat ketika mereka baru tersadar di ujung justru jadi evaluasi sudah sejauh mana masyarakat kemudian diberi informasi lalu mendapatkan akses soal proses yang berlangsung layanan terbukanya data dukungan itu bagus yang inisiasinya diawali ketika pemilu 2019 untuk mengecek data anggota partai nah tetapi kemudian kalau sosialisasinya tidak masif tidak menyasar semua kelompok sasaran secara tepat dia akan tidak maksimal penggunaannya nah ternyata setelah misalnya diviralkan oleh influencer atau orang yang punya banyak pengikut bisa kemudian menimbulkan gerakan untuk mengecek bersama-sama pertanyaan evaluatifnya kenapa ini tidak bisa dilakukan oleh penyelenggara sejak awal nah berarti strategi sosialisasinya harus diperbaiki yang kedua misalnya teman-teman PBHI sekarang mengumpulkan membuka posko dan mereka berencana melakukan class action begitu ya karena mereka menerima 200 lebih aduan dan ini bisa masuk kerana tata usaha negara misalnya bahwa keputusan KPU tentang penetapan pemenuhan persyaratan nanti bisa saja akan ada keberatan ke bawah selu kalau bawah selu tidak memuaskan mereka akan lanjut ke pengadilan tata usaha negara nah hal-hal seperti ini kalau kemudian ada ketidakkuasan dalam pendegakan hukum bukan tidak mungkin misalnya ada contoh lalu di 2019 kasus partai prima karena ketidakkuasan mereka terus melakukan upaya hukum sampai ada putusan untuk menunda tahapan dan seterusnya jadi ini yang dibutuhkan adalah selain tidak boleh ada satu pun syarat dukungan itu yang invalid karena di undang-undang kita disebutkan syarat dukungan yang ditentukan 7,5% kalau di DKI itu harus disensus betul-betul bertemu dan didatangi secara faktual nah pertanyaan masyarakat kan sekarang nih Bang Isan dan Pak Beni ya kita kan tidak tahu yang 668 memenuhi syarat itu siapa karena memang yang bisa mengakses hanya individu pendukung dan sekarang spekulasinya kalau kemudian tidak diberikan kesempatan misal Bawaslu nih kalau mau progresif dari 668 ribu yang dinyatakan memenuhi syarat itu atau 670 ribu sekian itu audit sampel deh faktual oleh Bawaslu ambil berapa sampel kalau ada satu saja yang ternyata tidak memenuhi syarat sebenarnya itu sudah menggugurkan pencalonan tapi lagi-lagi memang harus ada etikat baik dari semua karena kita ingin bukan sekedar calon alternatif tapi calon alternatif yang kredibel yang melalui proses-proses yang juga bisa menjadi teladan bagi publik begitu ya kita bicara ini bukan hanya saat ini saja tapi untuk perbaikan pola proses demokrasi ke depan khususnya untuk pengusungan calon persorangan atau calon independen dan hari ini juga nanti kita nantikan KPUD DKI Jakarta juga akan menggelar rapat pleno sepertinya untuk menentukan kelanjutan pencalonan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta untuk pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana baik terima kasih Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo lalu tim sukses Dharma Kun Bung Iksan Tualeka serta anggota Dewan Pemina Perludem Titi Anggara ini telah bergabung pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi sehat selalu Bapak-bapak dan Ibu sampai jumpa lagi sampai jumpa